Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran tata bahasa dan untuk saat ini kita sudah masuk ke pelajaran atau materi pelajaran 4. Oke. Jadi untuk di materi pelajaran 4 ini kita akan membahas beberapa pola kalimat. Pertama adalah yang berkaitan dengan waktu. Oke. Saya akan besarkan dulu ya supaya Anda lebih mudah melihatnya. Oke. Nah. Jadi di sini ketika kita akan menanyakan waktu kita bisa menanyakannya dengan Imananji Deska. Imananji Deska. Sekarang jam berapa? Jadi jam berapa? Nanji Deska. Oke. Nah kalau misalnya Minasang lihat di sini. Di sini ada jarum pendeknya keempat. Kemudian jarum panjangnya ke dua belas ya. Berarti kalau kita tanyakan misalnya ya seseorang bertanya Imananji Deska? Imananji Deska? Anda bisa jawab Iman Yoji Des. Yoji Des. Oke. Nah. Nah. Untuk jarum atau untuk jam ada kalanya kita ditanya oleh seseorang itu ketika kita lihat jarum panjangnya tidak selalu di angka dua belas. Contohnya misalnya misalnya kalau kita lihat yang ini. Di sini jarum panjangnya di angka enam. Nah. Berarti kalau kita tahu dalam bahasa Indonesia ini kan jam apa namanya jam 4.30 menit atau jam setengah lima. Oke. Misalnya ditanya ketika jarum panjangnya menunjukkan angka seperti ini ya. Bagaimana cara menyebutkannya? Misalnya Tatoeba ditanya. Imananji Deska? Oke. Anda masukkan dulu. Imananji Deska? Yang berarti sekarang jam 4 lewat 30 menit. Atau opsiin kedua adalah Imananji Deska? Imananji Deska? Imananji Deska? Iman Yoji Hang Des. Iman Yoji Hang Des. Yoji. Oke. Jam 4. Kemudian ditambah setengah. Jam 4.30 atau maksudnya jam setengah lima. Oke. Jadi untuk menghitung waktunya atau sorry bukan waktu menit. Anda menggunakan room. Oke. Next kita lihat lagi. Misalnya di sini ada. Di sini kita lihat ada lagi jarum panjangnya menunjukkan angka seperti ini. Oke. Imananji Deska? Imananji Deska? Imananji Deska? Hai. Iman Juniji. Yonju Gofung Des. Iman Juniji. Oke. Anda sebukan dulu. Jam 12. Ya. Jam 12. Walaupun kelihatannya angka. Sorry. Jarum pendeknya di angka 1. Apa namanya? 1. Tapi ini belum tepat. Hingga jam 1. Sehingga kita sebutkan dulu angka yang 12. Ya. Iman Juniji. Oke. Kemudian Anda tambahkan. Yonju Gofung Des. Iman Juniji. Yonju Gofung Des. Sekarang jam 12. Lewat 45 menit. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah seperti kita ketahui dalam waktu ini ada pembagian waktu dibagi dalam 2 pembagian waktu ya. Misalnya pertama di sini untuk IM atau dari pagi sekitar jam 1 dini hari ya. Sudah melewati angka 12. Kita bilang Gofung. Terus sampai jam 12 siang. Kemudian nanti setelah jam 12 siang lewat ya. Bisa jam 12 jam 1 misalnya. Kita bilang Gofung. Oke. Atau PM. Misalnya contohnya adalah Imananji Deska? Ima Gofung. Gozeng Goji Des. Ima Gozen Goji Des. Hai. Oke. Jadi kita sebutkan dulu Ima Gozen Ini untuk menunjukkan apakah yang jam 9 ini pagi hari atau malam hari. Kemudian Goji Des. Nah untuk 9 kita tidak bicara QG tapi Goji Des. Kemudian misalnya contoh lain lagi Imananji desu ka Ima gogo shichi ji desu Ima gogo shichi ji desu Oke Sekarang jam tujuh Karena di sini gogo berarti kita bisa katakan ini jam tujuh sore Atau jam tujuh malam Oke Nah untuk hitungan tujuh Memang kita bisa bilang nana Tapi khusus untuk jam Kita sebutkan bahwa di sini adalah si ji ji Oke Kemudian Ima reji Reji itu menunjukkan angka di jarum Baik yang pendek maupun yang panjang itu Di angka dua puluh Sorry Di angka dua belas Atau kalau kita bilang dua belas malam Atau kita bilang itu dua puluh jam dua puluh empat Gitu ya Oke Kita bisa bicaranya Ima reji desu Yang bawah ini Anda bisa baca Di sini jam tiga belas Ya oke Tetapi kalau kita melihat pembagian waktu di sini ada gozeng dan gogo Maka kita katakan bahwa jam tiga belas itu adalah gogo di ji ji desu Ya Oke Tadi saya juga mengatakan di sini kembali lagi ya maaf Tadi saya sedikit lupa Jadi di sini ada ima yo ji desu Ketika kita menghitung angka Ya Iji Ni Sang Si or yang Ya untuk empat itu bisa si or yang Tapi kalau untuk angka Untuk menunjukkan jam Kita tidak pakai si Ya Tapi kita pakai yo ji N-nya hilang Tidak yo ji Tapi yo ji Ya Untuk nanti penghitungan Bagaimana cara menyebutkan jam Saya akan jelaskan di slide berikutnya ya Minasa Oke kita lanjutkan Nah Di sini saya akan jelaskan yang saya katakan tadi Bagaimana cara kita menyebutkan angka jam Dan juga untuk menitnya Ya misalnya di sini Ketika kita menanyakan sekarang jam berapa Di sini dalam bahasa Jepangnya kita bilang Ima nanji desu ka Ya Oke sama-sama Ima nanji desu ka Oke Nah kalau kita mau menanyakannya jam Apa Berapa menit Berarti kita bisa bilang Ima nanfung desu ka Ima nanfung Oh sorry Tidak usah pakai ima ya Oke Nanfung desu ka Nah kecuali kalau kita mau lengkap Ima nanji desu ka Nanfung desu ka Oke Kita coba sama-sama baca ya Oke Nah ipung Ni hung Sampung Yompung Gohung Robpung Nanafung Hapung Kyufung Jupung Nanti kalau untuk yang sebelah Anda tinggal tambah saja Ya Oke Ju ipung Ya Untuk dua belas Junipung Ya junifung Untuk dua belas Untuk tiga belas Jusampung Dan seterusnya Oke Oke kalau untuk lapan belas Kita juga bisa Jam lewat jam berapa Jam lapan belas menit Berarti kita bilang Oke Ju Hapung Gitu Ya Nah jadi Yang basicnya adalah Yang disini tertulis Oke Next kita yang kejam Misalnya Ima nanji desu ka Nah Anda bisa bilang Ima Ichiji Niji Sanji Yoji Ya Goji Rokuji Shichiji Hachiji Kuji Juji Juichiji Juniji Oke Disini ada yang tanda merah Berarti Yang tanda merah ini Misalnya seperti Kita lihat yang untuk menit Yang tanda merah ini Kita tidak membacanya Dengan Pung Tapi Hung Oke Kemudian Oke Yang untuk Ji juga Disini ada Misalnya contohnya Yang pengecualian Yoji Kita tidak bilang Yonji Atau Shiji Atau Ya Tapi Yoji Oke Rokuji tidak masalah Nah kemudian Shiji Kita tidak bilang Nanaji Tapi Shiji Kemudian untuk Sembilan Kita tidak bilang Kyuji Tapi Kuji Oke Ya Seperti itu Minasan Hai Nah Kemudian Terkait dengan Jam Seperti kita ketahui Bahwa Dunia ini sangat luas Ya Maksudnya Antara jam Yang ada di Jakarta Dengan di Negara lain Ya Terlebihnya Sudah Apa Terpisah jauh Itu ada Perbedaan waktu Contoh Kalau misalnya Kita perhatikan Disini Timetable Ya Waktu Perbedaan waktu Di beberapa Negara Misalnya Kalau kita fokus Disini ada Eto Gogo Jui Ciji Des Gogo Jui Ciji Des Nah Kita lihat Yang Gogo Jui Kita lihat Adalah Disini New York Jam Sebelas Eto Desne PM Desne Jam Sebelas PM Berarti Jam Sebelas Malam Desne Hai Oke Pertanyaannya Adalah Misalnya Kalau kita Tanya New York Wa Ima Gogo Jui Ichi Des New York Wa Ima Gogo Jui Ichi Des Ya Di Apa New York Sekarang Jam Sebelas Malam Gogo Desne Bukan Gozen Kalau Gozen Pagi Oke Kemudian Tokyo Wa Gogo Ichiji Des Tokyo Wa Gogo Ichiji Des Hai Tokyo Jam Satu Siang Oke Jadi Perbedaannya Jauh Cukup Jauh Dengan New York Dan Tokyo Nah Kemudian Pertanyaannya Bangkok Wa Ima Nanji Deska Oke Kita Lihat Bangkok Dimana Oke Jam Sembelas Desne Ya I M Oke Bangkok Wa Ima Nanji Deska Gozen Juu Ichi Jii Desu Gozen Juu Ichi Jii Desu Desne Hai Oke Desne Hai Ya Kemudian Kita Juga Bisa Bertanya Misalnya Sang Misalnya Saya Ganti Misalnya Maria Sang No Kuni Wa Ima Nanji Deska Maria Sang No Kuni Wa Ima Nanji Deska Di Dengaranya Maria Sang Sekarang Jam Berapa Misalnya Kalau Misalnya Kita Bilang Maria Itu Misalnya Dari Sidney Ya Sidney Ya Oke Maria Sang No Kuni Wa Ima Nanji Deska Oke Eto Watashi No Kuni Wa Misalnya Ya Oke Ima Watashi No Kuni Wa Ima Ya Eto Go Go Sanji Desu Ya Go Go Sanji Desu Oke Watashi No Kuni Wa Ima Eto Go Sanji Desu Atau Misalnya Ya Marias No Kuni Wa Ima Nanji Desuka Ya Misalnya Kita Mau Ganti Tidak Sydney Tapi Kita Mau Ganti Eto Desu Bangkok Desu Oh Bangkok Sudah So Desu New Delhi Desu Oke Kita Bisa Bila Seperti Tadi Gitu Ya Watashi No Kuni Wa Misalnya Tadi Kan Pake Contohnya Delhi New Delhi Watashi No Kuni Wa Ima Eto Go Zen Chu Ji Desu Oke Jam 10 Pagi Paham Ya Minasa Kita Lanjut Lagi Nah Sekarang Kadang Waktu Juga Kita Gunakan Untuk Menunjukkan Apa Namanya Berapa Lama Kita Bekerja Atau Mulai Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Untuk Batasan Waktu Misal Seperti Disini Ada Pola Kalimat Enwa Jikara Jimadedes Ya Kalau Kita Gambar Ada Jam Sembilan Kuji Kemudian Ya Sampai Kuji Dimana Kaisya Oke Kita Bisa Lihat Pola Kalimat Ini Supaya Lebih Anda Pahami Misalnya Saya Bagi Ya Oke Kaisya Wa Ima Nanji Karadeska Kaisya Wa Ima Eh Sorry Kaisya Wa Nanji Karadeska Kaisya Wa Nanji Karadeska Eto Apa Ya Kantornya Dari Jam Berapa Ya Disini Tergambar Jam Sembilan Kaisya Nanji Karadeska Kuji Karades Oke Dari Jam Sembilan Hai Nanji Made Deska Oke Nanji Made Deska Sampai Jam Berapa Nanji Made Deska Sampai Jam Berapa Goji Made Desk Oke Nah Kemudian Kalau Mau kita Gabung Kalau tadi Awal yang Tadi saya Buat Ini saya Pisah Ya Nanji Karadeska Oke Kemudian Dijawab Goji Karades Nanji Made Deska Goji Made Desk Nah Dua Kalimat Ini Atau Dua Pertanyaan Ini Kita Bisa Gabung Jadi Satu Jadi Kaisyawa Ima Eh sorry Kaisyawa Nanji Kara Nanji Made Deska Kaisyawa Nanji Kara Nanji Made Deska Kantornya Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Nah Disini Ada Kujikara Goji Made Desk Kaisyawa Kujikara Goji Made Desk Hai Oke Kita Lihat Disini Masih Ada Lagi Oke Koko Wadoko Deska Minasang Ini Dimana Hai Di Cafe Desk Atau Kishateng Ano Kishateng Ya Tapi Saya Disini Kita Pakai Cafe Aja Lebih Mudah Ya Kafe Nanji Kara Nanji Made Deska Kafe Wa Nanji Kara Nanji Made Deska Ya Oke Berarti Kita Masukkan Kafe Wa Haji Ji San Ju Pung Kara Ya San Ji Made Des Kafe Wa Haji Ji San Ju Pung Kara Sanji Made Desk Boleh Nga Sensei Misalnya Pakai Yang Tadi Go Zen Dan Gogo Oke Nggak Apa Bisa Kita Pakai Jadi Cafe Wa Ima Oke Cafe Wa Nanji Kara Nanji Made Deska Anda Bisa Masukkan Cafe Wa Go Zen Haji Sanju Un Kara E To Gogo Sanji Made Desk Atau Kafe Wa Haji Ji Hang Kara Ya Misalnya Go Zen Haji Ji Hang Kara Gogo Sanji Made Desk Ya Seperti Itu Nah Kita lanjut Lagi Kemudian Selain Jam Untuk Di Materi Atau Di Pelajaran Empat Ini Kita Mulai Belajar Hari Ya Untuk Menanyakan Hari Kita Bisa Bilang Kiowa Nanjobi Deska Kiowa Nanjobi Deska Hai Eto Desne Hari Ini Hari Apa Kiowa Nanjobi Deska Kiowa Ketsuyobi Desk Kita Lihat Yang Dilingkari Adalah Angka 6 Tapi Bertepatan Di Apa Hari Eto Mande Ya Hari Senin Oke Nah Terus Untuk Hari Itu Apa Saja Jadi Disini Ada Saya Tuliskan Untuk Hari Silahkan Anda Hapalkan Misalnya Kiowa Nanjobi Deska Kiowa Getsuyobi Des Ya Kiowa Kayobi Des Sui Yobi Des Moku Yobi Des Ya Eto Kin Yobi Des Doy Yobi Des Nichi Yobi Des Selain Kiowa Nanjobi Deska Anda Juga Bisa Bertanya Ashtawa Nanjobi Deska Ashtawa Nanjobi Deska Besok Hari Apa Atau Kita Juga Bisa Bertanya Tentang Schedule Atau Tentang Apa Misalnya Disini Kita Bertanya Tentang Liburan Ya Atau Hari Libur Boleh Misalnya Minasang Dari Senin Sampai Jumat Itu Belajar Nah Berarti Liburnya Hari Apa Ini Pertanyaannya Yasumi Wa Nanjobi Deska Yasumi Wa Nanjobi Deska Doyobito Nichi Obides Nah Disini Ada Partikel To To Disini Diartikan Dan Ya Yasumi Wa Nanjobi Deska Doyobito Nichi Obides Jadi Hari Liburnya Adalah Hari Sabtu Dan Hari Minggu Hai Lanjut Ya Oke Kemudian Untuk Di Pelajaran Empat Ini Anda Sudah Mulai Masuk Ke Kata Kerja Walaupun Kata Kerjanya Masih Terbatas Ya Misalnya Disini Kita Baca Ada Watashiwa Ni Okimas Nah Anda Sudah Belajar Lagi Partikel Ni Yang Baru Sudah Belajar Wa Kemudian Belajar Mo Sudah Ya Nah Sekarang Kita Lihat Anda Sudah Belajar Partikel Ni Ya Kalau Kita Lihat Watashiwa Ni Okimas Ini Boleh Kita Bilang Soli Oke Kita Bisa Bila Watashiwa Ni Okimas Nah Contohnya Kan Kalau Lihat Gambar Ini Dia Baru Bangun Ya Kemudian Disini Ada Nanjini Okimas Ka Nanjini Okimas Ka Nah Ada Pertanyaan Mengenai Aktivitas Bangun Disini Yang Dikaitkan Dengan Jam Jadi Jam Berapa Anda Bangun Atau Jam Berapa Bangun Gitu Nanjini Okimas Ka Nah Anda Bisa Jawab Watashiwa Gojini Okimas Watashiwa Gojini Okimas Saya Bangun Ini Bisa Kita Artikan Pada Jam Lima Oke I Deska Nah Kemudian Selain Bangun Juga Kalau Disini Kebalikannya Adalah Dia Sedang Tidur Misalnya Budisang Wa Nanjini Nemaska Budisang Wa Nanjini Nemaska Budisang Ini boleh Budisang Boleh Apa Saja Jam Berapa Tidurnya Nah Budisang Jawab Watashiwa Cui Cijini Nemas Watashiwa Cui Cijini Nemas Saya Tidur Jam Sebelas Oke Jadi Untuk Menunjukkan Pada Jam Pada Jam Itu Pakai Partikelnya Ni Ya Hai Ya Sedikit Mas Kita Lanjutkan Nah Ini Tadi Hampir Sama Dengan Yang Sementar Yang Tadi Saya Jelaskan Ini Ya Ya Kaisawa Nanjikara Nanjimade Deska Kantor Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Ya Jadi Apa ya Spend Waktunya Itu Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Tetapi Disini Tidak Dijelaskan Kata Kerja Di Akhirnya Sehingga Dia Pakai Des Ya Oke Nah Yang Berbeda Dengan Pola Kalimat Yang Ini Saya Jelaskan Kita Kembali Lagi Kesini Disini Di Akhir Kalimat Adalah Di Akhiri Dengan Kata Kerja Tidak Des Ya Oke Tidak Apa Namanya Kujikara Gojimade Des Tidak Tapi Disini Di Apa Namanya Di Akhir Dengan Kata Kerja Jadi Kalau Kita Artikannya Adalah Watashiwa Melakukan Kata Kerja Dari Jam Sampai Jam Ya Contoh Kalau Kita Lihat Gambar Ya Disini Ada Made Ya Oke Ada Made Dia Mulai Bekerja Dari Jam Sembilan Kan Terus 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 Bekerja D Sampai Jam Berapa Sampai Jam 5 Berarti Oke Watashiwa Ya Kujikara Dari Jam Sembilan Ya Gojimade Sampai Jam 5 Ngapain Nah Di belakang Ini Diisi Dengan Aktivitas Yang Ditunjukkan Atau Ditandai Dengan Kata Kerja Hata Rakimas Bekerja Ya Watashiwa Kujikara Gojimade Hata Rakimas Saya Bekerja Dari Jam Sembilan Sampai Jam 5 Oke Ya Nah Kita Lihat Disini Ada Contoh Gambar Dia Lagi Ngapain Oke Disini Kita Lihat Sedang Belajar Ya Makanya Ditulis Benkyo Simas Nah Kita Mau Bertanya Berapa Lama Dia Menghabiskan Waktu Untuk Belajar Jadi Cara Bertanyanya Ya Oke Anda Bisa Tambah Anatawa Atau Apa-apa Sangwa Atau Langsung Tidak Usah Pakai Nama Misalnya Ketika Face To Face Kita Bisa Langsung Ya Bertanya Nanjikara Nanjikara Nanjimade Deska Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Disini Saya tidak Tulis Nanjinya Tapi Yang Kujinya Ini Anda Bisa Ganti Dengan Nan Kujinya Ini Nanji Nanji Jam Berapa Nanjikara Dari Jam Berapa Nanjimade Sampai Jam Berapa Oke Kembali Lagi Kesini Watashi Hachi Jikara Jujimade Benkyosimas Ya Pertanyaannya Nanjikara Nanjimade Benkyosimas Kak Gitu Pertanyaannya Anda tinggal Bilang Eto Watashi Wa Atau Langsung Juga Boleh Watashi Hachi Jikara Jujimade Benkyosimas Hai Nah Kita Lihat Dia sedang Tidur Anda berapa Lama Tidur Masing-masing Orang Berbeda Ada yang 8 jam 7 jam 6 jam Bahkan Ada yang 5 jam Oke Nah Tapi Bukan Jumlahnya Tapi Dari Jam Berapanya Sampai Jam Berapa Oke Kita Lihat Di Sini Dia Ada Juji Juiciji Berarti Ada Tinggal Bilang Juicijikara Oke Terus Tambahin Lagi Gojimade Nemas Ya Oke Tambah Watashi Watashi Wa Juicijikara Gojimade Nemas Oke Kalau Saya Mau Tanya Ke Anda Ya Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Tidur Saya Tinggal Bilang Ya Oke Anatawa Atau Nani Nani Sangwa Nanjikara Nanjimade Nemaska Ya Nanjikara Nanjimade Nemaska Watashiwa Juiciji Kara Gojimade Nemas Gitu Ya Oke Lanjut Ya Nah Ini Sudah Pahamkan Ya Kita Lanjut Nah Disini Saya Baca Hehehe Mas Hehehe Masita Hehehe Masen Hehehe Masen Desita Ya Boleh Kita Lihat Contoh Pertanyaannya Ya Oke Kino Hatara Kimashitaka Kino Hatara Kimashitaka Kemarin Bekerja Bekerja Apakah 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 Kemarin Bekerja Yang Yang Membedakannya Adalah Disini Kita Pake Masta Ya Kemudian Kalau yang Disini Kita Tidak Pake Masta Yang Pake Masta Ini Menunjukkan Lampau Ya Bahwa Sesuatu Sudah 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 Terjadi Nah Kalau Yang Tidak Pake Masta Atau Mas Adalah Yang Akan Datang Ya Nah Untuk Pembagiannya Kita Bisa Lihat Ya Bagian Hatarakimasen Desta Hatarakimasen Ya Hatarakimasen Desta Ya Hatarakimasen Nah Berarti Yang Satu Lampau Yang Satu Tidak Lampau Hanya Saja Mas Mas Disini Ada Dua-duanya Mas Mas Itu Negatif Yang Satu Negatif Tidak Lampau Atau Bukan Lampau Yang Satu Negatif Lampau Nah Disini Ada Hatarakimas Kemudian Hatarakimasen Yang Satu Hatarakimasen Itu Tindakan Atau Aksi Atau Aktivitas Boleh ya Yang Akan Terjadi Atau Bukan Lampau Sementara Hatarakimasen Ini Sudah Lampau Ditunjukkan Dengan Kata Keterangan Waktu Misalnya Kino Hatarakimashta Kemarin Saya Udah Bekerja Atau Saya Bekerja Ototoi Hatarakimashta Dua hari Yang lalu Saya Bekerja Kesa Hatarakimashta Tadi Pagi Saya Bekerja Untuk Lampau Untuk Negatif 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 Anda Tinggal Bila Kino Hatarakimashen Desta Ototoi Hatarakimashen Desta Kesa Hatarakimashen Desta Oke ya Kemudian Kalau yang ini Hatarakimas Ditandai dengan Ashta Besok Hatarakimas Besok Saya Bekerja Asate Hatarakimas Besok Lusa Saya Bekerja Kombang Hatarakimas Nanti Malam Saya Bekerja Oke Hatarakimas Ini Yang Positif Yang negatif Tinggal Ashta Hatarakimashen Asate Hatarakimashen Kombang Hatarakimashen Oke Kita Lihat Dulu Sedikit Apa ya Percakapan ya Untuk Memahami Pola Kaliman Misalnya Ashtawa Kinyobi Des Ashtawa Kinyobi Des Besok Hari Jumat Ashta Hatarakimashen Dia tanya Gitu ya Besok Kerja Hai Hatarakimas Disini Tidak Mas Pakai Mashta Tapi Mas Kenapa Karena Mengenanyakan Waktunya Ashta Oke Kembali lagi Kita Ashtawa Doyobi Des Ashtawa Doyobi Des Ashtte Hatarakimaska Iye Hatarakimashen Iye Hatarakimashen Jadi Disini Bentuk Negatif Tapi Tidak Lampau Kenapa? Karena Bicara tentang Keterang Waktunya Ashtte Jadi Ashtawa Doyobi Des Besok Hari Sabtu Sabtu Ashter Hatarakimaska Besok Kerja Tidak Tidak Oke Kita Lihat Lagi Yang Bawah Kino Hatarakimashtaka Iye Hatarakimashen Des Nah ini Kenapa Masta Dan Maseng Des Karena Kita Membicarakan Keterangan Keterangan Waktu Yang Sudah Lampau Yaitu Kino Ya Seperti Itu Oke Nah Jadi Begitulah Pola-pola Kalimat Yang ada Di Pelajaran 4 Nanti Supaya Lebih Paham Lagi Minasang Harus Banyak Latihan Ya Agar Terbiasa Latihan Koro De Ovarimas Ya Aikkari Sama Dista selamat menikmati